Oke, sekarang balik lagi di Wonder Food, masih bersama Rizka Ogi disini. Saya mau bicara tentang kuliner. Kalau kita bicara kuliner nih, nggak ada abisnya ya. Trend makanan tuh selalu aja ada yang baru setiap jam, setiap menit. Bahkan inovasi-inovasi makanan itu bertaburan di luar sana. Saya ingat banget di awal tahun tuh, lagi trend makanan dengan warna-warni. Awal bulan kemarin, trend tuh pisang dan durian. Wow, saya jadi penasaran, apa sih yang menjadi trend makanan saat ini? Olahan makanan pertama ada soup durian roti. Mungkin Wonder People sudah pernah mencoba makanan dengan olahan menu durian. Tapi kalau soup durian, sudah pada mencobanya? Uh, saya suka ini. Berbeda dengan soup buah yang pada umumnya punya ragam buah-buahan dalam satu mangkok. Kalau ini soup durian yang dibuat dari buah segar durian dan ditambah berbagai macam topping. Toppingnya ada roti pandan, keju, atau kacang hijau. Beger banget ya. Kalau tadi makanan, yang satu ini ada trend olahan minuman, yaitu kopi dicampur durian. Uh, bagaimana rasanya? Di salah satu kedai kopi di Jakarta Selatan, dia mengkombinasikan jus mangga sampai durian ke dalam latte manis dan krimi. Untuk membuatnya, mereka membuat sendiri. Perbandingan antara buah dan latte-nya adalah 2 banding 3. Jadi penasaran, pengen coba. Kemudian ada juga nih, pisang nugget. Aneka olahan pisang goreng mungkin sudah biasa. Tapi sekarang ada olahan pisang yang tidak hanya dijadikan pisang bakar, pisang goreng, atau bolu pisang. Dari kreasi olahan makanan kekinian saat ini, pisang bisa disuap menjadi nugget. Hmm, biasanya kalau nugget yang sering kita makan itu kan berbahan dasar ayam atau daging. Ya, pada dasarnya sih nugget pisang ini punya tekstur yang sama dengan pisang pasir. Tapi bedanya, nugget pisang ukurannya lebih kecil. Dan ada juga tambahan topping untuk menambah kenikmatan dari nugget pisang ini. Selanjutnya, sekarang saya punya wonder resepi nih buat teman-teman di rumah. Ini sih tergolong cemilan ya. Jadi iseng, kalau kalian nggak tahu mau nyemil apa, boleh dicoba. Saya akan buat pisang nugget. Gimana cara membuatnya? Ini dia. Wonder People cukup menyiapkan tepung panir, telur, selai stroberi, roti tawar, selai green tea, tepung terigu, susu kental manis, selai coklat, dan keju. Untuk cara pembuatannya, kamu cukup siapkan pisang kepok dan hancurkan di dalam mangkuk. Setelah selesai, potong pinggir roti tawar dan potong dadu. Kemudian, masukkan roti ke dalam pisang. Tambahkan santan dan aduk. Setelah tercampur semuanya, tambahkan telur, kemudian aduk kembali. Untuk perasa, kalian bisa tambahkan garam, gula pasir, dan vanila. Setelah semuanya tercampur, Wonder People siapkan cetakan. Masukkan adonan yang tadi sudah dibuat. Dan steam selama 30 menit. Lalu potong sesuai selera. Kemudian, potongan adonan pisang tadi lumuri dengan tepung terigu. Selanjutnya, campurkan susu dan tepung terigu. Masukkan kembali adonan pisang yang sudah dilumuri tepung ke dalam adonan tepung. Lalu, goreng hingga menguning. Dan yang terakhir, Wonder People bisa kasih topping geju. Slice strawberries. Slice green tea. Slice coklat, atau yang lainnya. Gimana teman-teman, cara membuat pisang nugget gampang kan? Jadi kalau kalian weekend nanti, gak ada yang perlu dikerjain. Coba deh, masak-masak sendiri di rumah. Membuat cemilan sehat. Yang kiranya gampang dibuat. Oke? Semua menu Wonder Food sudah saya keluarkan ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk update terus informasi terbaru di Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Bersama Rizka Ogi hanya di NET. Sampai jumpa. Halloween, apa aja sih makanan khas untuk perayaan ini? Ternyata ada minuman soda dengan rasa yang unik. Ada rasa apa aja ya? Inovasi coklat unik yang punya warna cantik, Wonder People sudah coba. Wasabi. Selain dijadikan makanan, wasabi juga punya manfaat lain lho. Tunggu pembahasannya di hari Senin. Selamat menikmati. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton